Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman atau sobat ikoners kembali lagi di program komunik kita Nah hari ini kita akan berbincang-bincang terkait Pembelajaran metode penelitian kualitatif bersama Pak Puji Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Semoga teman-teman ikoners semua Semoga selalu sehat Sehat? Alhamdulillah Pak Nah langsung aja nih Pak Saya mau berdikusi atau ingin Bukan sharing sih Mau mencari ilmu sama Bapak terkait tentang dunia penelitian Paling awal bisa dikatakan penelitian itu membahas Atau mencari bagaimana paradigma penelitian kita ya Pak Bisa dikatakan itu sebagai mazhab atau sebagai penunjuk pendekatan kita Itu gimana Pak paradigma penelitian? Ya memang di dalam penelitian itu kita kan selalu sebetulnya selalu berangkat dari satu asumisi dasar ya Maka di antara komunitas ilmuwan peneliti dalam satu kelompok-kelompok tertentu di dalam melakukan penelitian itu dia pasti mempunyai asumsi-asumsi dasar Mempunyai word view Cara pandang apa namanya Terhadap dunia Terhadap realitas di sekelilingnya Nah asumsi dasar dan pandangan dunia itulah yang sebetulnya mempengaruhi oleh para penelitian Nah oleh Thomas Kuhn ini disebut sebagai paradigma Sehingga secara sederhana Kita bisa mengatakan Paradigma itu asumsi dasar yang berisi Yang berurusan atau berkaitan dengan prinsip-prinsip utama Nah prinsip-prinsip utama tentang apa Karena kita berbicara tentang penelitian Ya tentang penelitian Meskipun sekarang Apa namanya kata paradigma atau konsep paradigma tidak hanya digunakan di dalam dunia penelitian Ada orang misalnya dalam paradigma politik Paradigma kebijakan Tetapi selalu dia berangkat dari asumsi dasar yang sama Dia berangkat dari satu pandangan dunia yang sama di antara komunitas yang meyakini Misalnya ya di antara ilmuwan itu dia adalah Punya pandangan bahwa dunia relasi antar manusia itu selalu diliputi oleh relasi-relasi kuasa Ada yang berkuasa ada yang dikuasai Nah cara pandang yang demikian Yang asumsi yang demikian itu kemudian mempengaruhi cara dia melakukan penelitian Cara dia melihat realitas Nah kalau dia seorang teori tikus Asumsi ini kemudian melahirkan teori Dan kita sebut biasanya seperti misalnya teori kritis Yang berangkat dari teori-teori marsis Oh ya misalnya Karena dia kembangan awal-awal di Marsian Lalu ini diadopsi dan berkembang menjadi teori kritis Nah selalu fokusnya adalah asumsi dasarnya selalu adalah bahwa relasi manusia Itu selalu diliputi oleh relasi-relasi kuasa dan relasi itu tidak seimbang Ada yang didominasi ada yang mendominasi Ada yang menguasi ada yang dikuasi Ada yang menindas ada yang ditindas Ada yang memiliki ada yang tidak memiliki Nah seperti itu Itu kan dibangun dari asumsi dasar awal penelitinya Atau pengembang teori Oke Kalau dalam paradigma penelitian nih Pak Kira-kira ada macam-macamnya Macam-macamnya enggak sih Pak? Kayak istilahnya Kalau yang saya tahu nih Istilahnya misalkan kita dalam menggunakan kuantitatif Mungkin kita menggunakan paradigma positivistik Atau kualitatif kita menggunakan paradigma kritik Atau postmodern gitu Ada gak sih Pak? Kira-kira kayak gitu Ya memang ada ya Ada Nah ini juga macam-macam itu Kalau kita merujuk pada bukunya Guba dan Lincorn misalnya Handbook of Qualitative Research itu Dia membagi paradigma itu jadi 4 Positivistik Lalu dikoreksi oleh post-positivistik Meskipun dia masih berada dalam mazhab yang kurang lebih sama Lalu kemudian ada konstruktivist Dan lalu ada kritik Tetapi kalau kita membaca bukunya John W. Creswell misalnya Apa namanya Tentang penelitian kualitatif gitu ya Maka paradigma itu dia bagi lagi Ada postmodern yang tadi event sebutkan Dan ditambah dengan paradigma pragmatis Pragmatis Nah saya akan mencoba menjelaskan Dari antara perbedaan dari masing-masing itu Dan saya akan coba kombinasikan Antara punyanya Guba, Lincorn dan Creswell Yang pertama adalah Positivistik Lalu kemudian dikoreksi oleh post-positivistik Nah mereka sebetulnya para ilmuwan yang berada di dalam satu masa pemikiran Bagaimana melihat realitas sosial itu Atau realitas di dunia ini sebagai satu realitas yang objektif Nah realitas itu sudah ada dan tugas peneliti itu adalah bagaimana menemukan realitas itu Dan kemudian mendeskripsikannya Nah di dalam paradigma Positivistik Seperti bisa kita baca realitas itu dianggap sebagai tunggal Nah lalu ini agak dikoreksi kemudian oleh Positivistik bahwa realitas itu tidak tunggal Bahwa kita juga bisa memahami realitas itu Tapi pemahaman atas realitas itu tidak paripurna Jadi masih ada celah dan seterusnya Nah paradigma Positivistik dan post-positivistik ini fokusnya Kalau di dalam penelitian biasanya juga dia akan mencari sebab akibat Oleh karena itu di dalam penelitian komunikasi biasanya ini berangkat dari tradisi transmisi Tradisi transmisi itu adalah membayangkan proses komunikasi itu sebagai transmisi Pesan itu seperti air yang dialirkan dari satu titik ke titik yang lain Nah oleh karena titik yang lain pasti ada tujuan Ada dampak yang diharapkan Nah dampak itulah sebab akibat Kalau orang terlalu banyak nonton kekerasan Oh nanti dia menjadi toleran terhadap kekerasan Nah lalu ini juga makanya penelitian kuantitatif Nah eksperimen kan juga begitu Seseorang diberi tontonan kekerasan Yang lain tidak dikontrol kekerasan lalu diukur Cost efeknya ya sebab akibatnya Nah riset-riset ini biasanya berada dalam paradigma positivistik atau post-positivistik Sehingga yang paling gampang kalau di dalam dunia penelitian Kamu kuantitatif atau kualitatif Nah biasanya tidak selalu ya Itu dia berangkat dari paradigma positivist dan post-positivistik Nalarnya induktif dan dia fokus pada sebab akibat Sebab akibat saling mempengaruhi ini terhadap ini Betul sekali Karena apa? Dia diberangkat dari tradisi transfi Sesuatu kalau di alirkan pasti punya akibat Kalau saya berkomunikasi dengan seseorang Saya pasti punya akibat Akibat itu apa? Dari tujuan saya berkomunikasi itu Maka diukur efektivitas komunikasi Nah lalu aliran ini dikoreksi Dikritik dan dikoreksi oleh konstruktivisme Nah dia berbicara pada wilayah Realitas itu sesuatu yang dikonstruksikan Benar Iya kan? Jadi sesuatu itu tidak hadir begitu saja Tetapi melalui proses konstruksi Nah konstruksi itu berarti melibatkan konteks usia Melibatkan pengalaman dan seterusnya itu Maka tugas peneliti adalah menggali konstruksi-konstruksi tadi Sehingga penelitian dalam tradisi atau paradigma konstruktivis Biasanya adalah subyektif Ya kan? Karena dia mengandalkan subyektivitas-subyektivitas orang Nah ketika subyektivitas-subyektivitas ini muncul Terjadi intersubyektivitas Maka terjadilah eksternalisasi Sehingga ketika eksternalisasi itu terjadi Seolah-olah dianggap sebagai sebuah realitas objektif Padahal menurut kaum konstruktivis tidak Itu tetap saja melalui proses konstruksi Nah maka tugas peneliti adalah Menggali bagaimana individu itu Mengkonstruksikan realitas itu Dan bagaimana prosesnya dan konteks apa yang Melahirkan konstruksi-konstruksi itu Nah ini juga kemudian di koreksi Dikritik oleh paradigma kritis Dia mengatakan iya betul realitas itu konstruksi Tapi konstruksi itu juga tidak netral Iya kan Anda mengkonstruksi X itu ada kuasa yang ada disitu Ada relasi kuasa Misalnya ini ada seorang perempuan Dia mengatakan bahwa tugas saya adalah memasak Nah menurut kaum konstruksi musik Ini didikali itu Dari mana konstruksi memasa itu Tapi bagi kaum kritis Memasa itu kan ada relasi kuasa disana Kok bukan laki-laki? Kenapa perempuan? Nah maka lahirlah paradigma konstruksi Nah biasanya antara konstruktifis dan kritis ini Dia melahirkan penelitian-penelitian yang sifatnya Kualitatif Biasanya kualitatif Apakah itu fenomenologi, studi kasus, dan seterusnya Nah yang terakhir Kalau kita merujuk bukunya Gresswell Dia mengatakan ada namanya paradigma pragmatis Nah paradigma pragmatis itu fokusnya adalah Sebetulnya orientasinya adalah pada tujuan Untuk memberikan rekomendasi Atau memperbaiki sebuah keadaan Biasanya adalah kebijakan Nah karena tujuannya pragmatis Untuk menyelesaikan satu masalah Tontonan misalnya dalam kebijakan Maka penelitian-penelitian yang berangkat dari paradigma pragmatis Menurut Gresswell adalah Dia adalah penelitian yang menggabungkan Antara kuantitatif dengan kualitatif Jadi dia kuantitifnya dapat Kualitatifnya dapat Misalnya Bagaimana orang menggunakan media sosial Di kalangan remaja Tujuan kita apa? Untuk memberi treatment Tentang model literasi digital yang dimungkinkan Maka saya survei dulu dong Melawan penelitian survei Survei Ini kan nanti ujungnya kuantitatif Tetapi setelah itu terjadi Kan tidak cukup Karena orang itu ketika menggunakan gadget Anak-anak remaja menggunakan gadget Kan pasti ada konteks sosial tertentu Bagaimana dia memaknai gadget Maka kemudian mereka diundang Misalnya wawancara atau fokus group discussion Dari situ laporan penelitian digabung Untuk menemukan rekomendasi Bagaimana memecahkan Misalnya ketergantungan anak-anak remaja Kepada gadget Itu kira-kira Kalau kita berbicara tentang paradigma Penelitian Ini sih Pak Berarti kalau misalkan tadi Kalau positivistik atau kuantitatif Itu bisa dikatakan objektif Tapi kalau yang konstruktif Konstruktifisme Konstruktifisme Positif Konstruktifisme dan kritis Kritis sama pragmatis Itu bisa dikatakan subjektif Itu menurut pandangan dari kita Iya Jadi kalau konstruktifisme dan kritis Itu dia memang lebih mengandalkan pada subjektifitas Sehingga kalau di dalam kritis itu Subjektifitas itu akan di cek dulu Oh di cek dulu Relasi kuasa Apa yang bermain di dalam situ Dalam proses pemaknaan itu ada relasi kuasa Karena memaknai itu kan sebetulnya Apa namanya bertarung dalam kuasa Contohnya ini di depan kita ada laptop Event memaknai laptop ini sebagai apa Saya memaknai sebagai apa Ketika makna ini saya pertarungkan Kan saya berebut kuasa Oh bener bener Nah yang di cek paradigma kritis itu Oh oke oke Nah kalau pragmatis Bagaimana laptop ini bisa digunakan secara efektif Maka saya survei lah Perilaku orang menggunakan laptop Laptop dari beberapa orang surveinya Lalu saya lihat Saya juga mencoba mendalami dengan kualitatif Misalnya untuk melihat Dalam situasi apa Misalnya laptop digunakan untuk browsing Dalam situasi apa Laptop digunakan untuk bekerja Nanti akan menemukan Rumusan yang sifatnya sintetis Oh oke Makanya disebut pragmatis Karena dia berorientasi pada pemencahan masalah Pemencahan masalah ya pak Jadi dia berangkat dari masalahnya apa Lalu Ini mau kita pecahkan gak masalahnya Nah biar data penelitian yang bagus Maka digabungkan riset kualitatif dengan uang tetap di Baik Nah kira-kira seperti itu ya Oke Siap Makasih ya pak puji Ini saya Sangat tercerahkan terkait paradigma penelitian Karena Ini merupakan Mazab Atau bisa dikatakan mazab ya pak Ya 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 Awalan dari penelitian Mau Arah Mau kemana nih arah penelitian Betul Semoga teman-teman juga tercerahkan ya pak Mungkin itu aja pak Makasih atas waktunya sharing-sharingnya Oke Sama-sama Mudah-mudahan berguna ya Amin Terima kasih untuk teman-teman semua Semoga teman-teman juga tercerahkan Atas sharing ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa 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 Terima kasih.